Intro Runtuhnya budaya kesogunan dan samurai di Jepang merupakan puncak dari restorasi Meiji, negara itu dengan cepat beralih ke ekonomi industri dan mengadopsi teknologi dan ide barat. Menyusul perang yang sukses dengan China dan Rusia, Jepang pun memperluas kerajaannya dan memvalidasi militer industri barunya. Selain itu, partisipasi Jepang sebagai sekutu dalam Perang Dunia ke-1 memungkinkan mereka merebut bekas jajahan Jerman di Pasifik Selatan. Menjelang Perang Dunia ke-2, Jerman melakukan penaklukan militer di Asia Timur dengan perang melawan China, namun agresi Jepang di Pasifik mendorong sanksi ekonomi terhadap negara tersebut oleh Amerika Serikat. Sebagai tangkepan Jepang bergabung dengan pasukan Poros pada tahun 1940, melalui undang-undang tripartit, Nazi Jerman memperoleh sekutu di Pasifik dan akses ke bahan baku penting seperti karet dari Indonesia dan Malaya. Pada gilirannya, Jepang memperoleh akses ke banyak teknologi militer Jerman. Setidaknya ada empat desain Jerman yang digunakan oleh Jepang dalam Perang Dunia ke-2. Setelah atas militer Jepang di Jerman menyaksikan uji coba Mi-262 pada tahun 1942, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang meminta perusahaan Akajima mengembangkan pesawat serupa berdasarkan desain dari Jerman. Pesawat baru itu dimaksudkan untuk digunakan sebagai pesawat pencegah dan pembom serangan cepat. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang juga mencaratkan agar pesawat dapat dibangun sebagian besar oleh tenaga kerja yang tidak terampil dan memiliki sayap yang dapat dilipat. Menggunakan foto desain Jerman dan gambar potongan Mi-262, para insinyur Nakajima membangun pesawat jet pertamanya di Jepang. Pengembangannya memakan waktu begitu lama, sehingga penerbangan pertama tidak dilakukan sampai hari ini setelah bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima. Prototipnya pun rusak pada penerbangan uji kedua dan tidak diperbaiki hingga perang berakhir. Pesawat lain yang dipinjam dari desain Angkatan Udara Jerman adalah Mitsubishi J-8M Shushui. Pesawat ini dibangun sebagai proyek bersama untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara, di mana nama J-8M adalah untuk Angkatan Laut dan Ki-200 untuk Angkatan Darat Jepang. Alasan Jepang membangun pesawat tersebut dengan lisensi, karena Jepang menyadari bahwa B-29 Super Fortress milik Amerika akan mengebom negaranya. Oleh karena itu, atas militer Jerman memilih mengadopsi Mi-163 dari Jerman. Satu unit Mi-163 Komet dibongkar dan dikirim ke Jepang pada tahun 1944. Sayangnya, semua kapal selam yang membawa komponen pesawat itu tenggelam. Jepang pun memutuskan untuk mencoba menyalin Mi-163 menggunakan instruksi manual. Pesawat itu pun sebenarnya telah mendekati produksi skala penuh pada saat Jepang menyerah, sehingga tidak ada Shushui yang diterbangkan secara operasional selama perang. Pesawat Ki-20 berbeda dari dua pesawat sebelumnya. Pembom berat itu didasarkan bukan pada pesawat militer era Perang Dunia Kedua, tetapi pesawat akhir tahun 1920-an. Saat dibangun, Junkers G-38 adalah pesawat berbasis darat terbesar di dunia. Pada tahun 1932, Mitsubishi lalu melisensi G-36 dan mendesain ulang. Tapi, alih-alih membawa penumpang, pesawat itu justru akan digunakan untuk membawa bom. Menggunakan suku cadang buatan Junkers, dua unit pesawat Ki-20 dibangun dan diterbangkan akhir tahun itu juga. Empat pesawat lagi lalu dibuat dari tahun 1933 hingga tahun 1935 menggunakan suku cadang buatan Mitsubishi. Pesawat Ki-20 mampu membawa bom seberat 2.200 kg atau lebih dari dua kali lipat muatan bom B-17 Flying Fortress. Bahkan Ki-20 menjadi pesawat terbesar yang diterbangkan oleh Angkatan Udara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Sayangnya, hanya satu dari enam pesawat yang selamat dari perang. Ya, secara teknis Jepang memang memiliki tank Tiger. Sebelumnya, tank Jepang lebih ringan daripada M-4 Sherman dan M-3 Gali yang diterjunkan sekutu di Pasifik. Jepang lalu berusaha menyamakan kemampuan dengan membeli tank dari Jerman. Pada tahun 1943, seorang delegasi perwira Jepang dikirim ke Jerman untuk melakukan pembelian. Kesepakatan untuk memperoleh dua varian Panzer III, satu Panther dan satu Tiger I pun tercapai. Para perwira Jepang menghabiskan waktu satu bulan untuk menguji tank baru mereka di Jerman. Setelah itu, tank Tiger dipongkar dan disiapkan untuk dikirim ke Jepang. Namun kapal selam Super I-400 Jepang belum selesai dipangun, dan armada kapal selam yang ada tidak mampu mengangkut komponen tank seberat itu. Tank Tiger itu lalu disimpan sampai bisa dikirim ke Jepang. Namun setelah the day, Jerman membutuhkan setiap tank yang tersedia untuk menghalau invasi sekutu. Tank Tiger Jepang lalu dibeli kembali oleh Jerman dan dikirim ke medan perang. Meskipun tank tersebut tidak pernah sampai ke Jepang, desain tank Jerman ini membantu mempengaruhi pengembangan tank Jepang pada akhir perang. Terima kasih telah menonton!